Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia Untuk segmen video kali ini kita akan bahas mengenai tema kali ini ya Persiapan Kokok saham JAPVA Buat Blackrock dan kawan-kawan di tengah asa perbaikan margin Ya ini ya masih pusing Gini strategi cuan di saham JAPVA besok ya Seperti itu Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai dari saham JAPVA ini Perlukan ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Jadi disclaimer on ya teman-teman Bagi kalian ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mereviewnya Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten Ya seperti itu Kita akan bedah mengenai dari saham JAPVA ya Terutama dari laporan keuangan yang dulu Dan nanti kita bedah mengenai karakter dari saham JAPVA ini Ini juga dilansir apakah dalam laporan keuangan transaksinya ini Ya ternyata asingnya itu terus mengakumulasi ya teman-teman Terbukti di tanggal 19 sampai tanggal 27 Juni kemarin Ini asingnya itu memburu saham JAPVA terus-menerus Tidak asingnya itu berperan aktif ya Dan ini mayoritas broker yang bermain itu siapa sih Kemarin itu ternyata bayarnya itu adalah PD, AK, CC, BB, YP, DR, BK EU, ASET dan juga AT ya ini ya Mereka yang bermain di saham JAPVA ini Ya seperti itu Perlu kalian ketahui bahwa saham JAPVA ini Ini adalah tipe saham untuk invest dan juga untuk swing Jadi untuk kalian para trader jangan masuk di saham JAPVA ini Kenapa Min? Ya karena saham JAPVA ini Ini adalah tipe volatilitasnya itu kecil Ya namun dari volumenya cukup gede dan nilai transasinya cukup gede Dan terbukti ini kalian bisa lihat ya Para retail itu memang mereka itu memang untuk jangka panjang atau ke swing Ya kalian bisa lihat ya transasi untuk hariannya ya Ini yang terdan itu 1 sampai 4 Ini malah para retail ya bukan para market maker Market maker kalau naikkan itu agak gede Ya itu sudah mulai panjang-panjang Ya seperti itu Finansialnya bagaimana Min untuk jangka panjang Ya terbukti di kuartal pertama tahun 2002 2020 Dia membuka penjualan sekitar 9.079.000 Ya mencapai di tahun 2023 kuartal pertama itu 11.761.000 Ya ingat angka ini sudah disederhanakan oleh sistem aplikasi ini Agar mudahkan investor membaca laporan koanya itu agar bisa mudah Apakah ada kenaikan atau penurunan Ya kita akan baca sesuai ini yang saja Nanti untuk menjadi pertimbangan kalian Dan Java ini masih rugi ya di kuartal ini Itu mencapai 249.000 Ya setelah di tahun 2020 sampai tahun 2022 dia itu kenaikan Ini signifikan dia agak turun Bagaimana mengenai dari total asetnya Ya total asetnya masih naik kok ya Total asetnya juga bengkak dan total equity-nya ada 12 Pairnya dia masih rugi PBB-nya 1.0 DBQ-nya 1.0 Dan prestasi dari saham Java ini ada apa saja Ya dia masuk di LG 45 Terus isi juga masuk Kompas ratus juga masuk Ini yang menjadi pertimbangan dari saham Java Dan ini untuk market maker-nya siapa sih Yang punya barang banyak Kita cek di broker transaksi Ya di bulan Juni ini Ya ini ya Ini AK, CC, OD, PD, KC, DB Ini yang mereka yang mempunyai stok barang di Java ini ya teman-teman ya Mereka punya itu rata-rata punya di harga 1.260-an Dan yang jualan itu ini dibagi ya YP, SQ, DE, KI, YP, NE Kita langsung ke teknikal Ya seperti itu Bagaimana mengenai dari karakter dari saham Java ini Ya Java ini adalah cyclical ya teman-teman ya Untuk swing dan juga untuk invest Ya ini masuk Karena gap-nya itu selalu tertutup Ya gap-up-nya juga tertutup Gap-down-nya juga tertutup Dan ini masih penurunan Kalau kita lihat dari tahun 2022 ya Seperti itu Dan ini sudah mulai terbang ya Dua bulan ini Ya dari saham Java ini Ya ini alarm ya Ya seperti itu Dan kita bisa buktikan ya Di ininya Ya dia mulai terbang ya teman-teman ya Ini volumenya juga oke ya Yang bermain ini block trader ini banyak di sini Di Java Ya Ini volumenya cukup tinggi Ya Apakah dia akan menguji kemana Min? Ya untuk jangka pendeknya Dia akan menguji ke resi 1393 Apabila Saam Java ini bertahan di harga 1340 Bagaimana untuk entry-nya Berhubung ini adalah Tipe saham untuk swing dan juga invest Silahkan kalian bisa pakai Dua cara ini ya Tergantung passion kalian Kalian itu lebih suka ke wait and see Atau ke lebih nyicil Dan keduanya ini sudah kami praktekan Dan berhasil bisa cuan semua Ya tergantung passion kalian lebih enak di mana Nah kita langsung ke wait and see Wait and see nya kita ngantri di mana Min? Ya kalian bisa tunggu di harga 1149 Dan juga di 1014 Ya tunggu dia koreksi dahulu Ya Kalau enggak kalian ya pasang wait and see di 1214 Jadi seperti itu Itu yang wait and see Yang trik yang kedua Itu adalah metode nyicil Ya Nyicilnya bagaimana? Ya nyicilnya kalian bisa Satu lot gak masalah Tunggu saja di area 1300 Nanti ketika turun lagi Beli lagi di harga 1267 Dan beli lagi di harga 1234 Jadi metodenya seperti itu teman-teman ya Namun kalian harus konsisten belinya Saya asumsikan yang modal kecil dulu ya Satu lot gak masalah Ketika turun lagi Kalian lebih beli satu lot lagi Gak masalah Nah sampai ke harga ini Nanti otomatis kalian Ketika saham ini supportnya sudah kuat Yang antusiasme sellnya itu sudah Maksimal dan barangnya sudah habis Ya seperti itu Ya nanti Barang ini akan dinaikkan kembali Dari sektor java Jadi kalian juga harus mengerti Sektor bisnisnya itu bagaimana Dari saham java ini Apakah dia itu masih berjalan Apalagi kan dia dari sektornya itu Adalah ayam-ayaman Ya konsumtif Jadi ya Kayak gitu Ya Masih oke Ya silahkan untuk pesen Baik mungkin itu saja Ya Review saham java ini Ya Terima kasih bagi para pelanggan Kami yang setia Akhirnya portfolio kalian itu Bisa ijo terus Dan bagi kalian yang Pengen gabung bersama tim kami Dan juga pelanggan kami yang lain Yang berhasil ijo terus Bagaimana caranya Ya kita akan mempaparkan Ya untuk caranya itu Kalian bisa pergi ke channel kami ya Ini ya Nanti kalian bisa di klik di gabung ini Dan nanti pilih Yang ini ya Rekomendasi cuan besok Dan apa manfaatnya Min Kalian akan mendapatkan Rekomendasi cuan setiap hari ya Saham-saham Yang mana sudah dipantau oleh Trim kami Yang besok pasti akan cuan Seperti itu Dan kita juga Komitmen ya Dalam satu bulan ini Ya Di bulan Juni kemarin ya Bahkan setiap bulannya Kami selalu sharing ya Laporan jumlah kinerja tim kami Di sini Kita sharing 44 stock Dan terdiri Profitnya itu Atau 34 Dan holdnya ada 2 Stop lossnya ada 8 Win rate-nya sekitar 77% Ini di bulan Juni Di bulan kemarin Berhubung grup ini Baru saya bikin 4 bulan yang lalu Ya karena Baru terbikin timnya Tujuan kami itu Kayak gini teman-teman Jadi kalian bisa cuan secara konsisten Dan ini juga di bulan Mei kemarin Kita juga share ya Laporan Nah ini Hasil trading kami Yang Dianggap kalian itu Ini saham gak bisa untuk trading Dan ini kinerja kami Di kinerja kemarin Mana ya Nah ini Salah satu tim kami Yang berhasil cuan Oh Terlalu Bawah Ya ini ya Di bulan Mei kemarin Bahwa kami ini Share sekitar 63 Rekumenasi saham Dan winnya ada 49 Stop lossnya ada 14 Dan holdnya ada 0 Win rate-nya ada 78 Ini di bulan Mei ya Jadi kita Selalu berkomitmen Untuk kalian Ya Agar masyarakat Indonesia itu Ada pendapatan Kenaikan pendapatannya Jadi seperti itu Ya Ini caranya Dan ini sudah Berhasil terjual semua ya Ini setabarnya Nanti kalian akan masuk Di grup ini Ya seperti itu Itu saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh